Intro Hai teman B Di episode kali ini kita agak lain dari biasanya ya Kita gak di hutan, gak di sungai Kita lagi ada di tempat yang cukup proper Di sebuah villa Dan di episode kali ini kita akan masak Chicken Salt Egg Tapi sebelum kita eksekusi Kita bumper dulu Nah jadi untuk bahan utamanya Saya disini punya ayam ya Ini bagian dada Kalau misalkan pengen lebih gurih Boleh diganti bagian paha ya Terus nanti si ayam ini Nanti akan kita goreng pakai Tepung terigu Dibikin kayak Chicken Karage gitu Sementara untuk Saosnya Kita punya Kondimen utama yaitu Telur asin Nanti yang akan kita pakai Cuma kuningnya doang Dan untuk bumbu-bumbunya Ada bumbu penyedap Merica Ada garam Untuk aromatik disini ada Daun kari Bawang putih Dan nanti untuk Campuran si sausnya Untuk pengencernya Ada susu full cream Ada susu kental manis juga Dan ada Saos tiram Sekarang kita langsung eksekusi Kita mulai Iris-iris dulu Ini ayamnya yang saya pakai Kurang lebih sekitar 300 gram Dan akan kita potong Kecil-kecil Kurang lebih sebesar Ibu jari Atau sesuai selera ya Yang nanti akan kita goreng Menggunakan tepung Kalau semisal Mau pakai chicken karage Kemasan yang udah jadipun Gak masalah Kalau misalkan teman-teman semua Gak mau ribet Nah setelah itu Akan kita cincang Sekitar 3 butir bawang putih Sebagai bahan marinasi Untuk si ayamnya nanti Jadi setiap layernya itu Ada aromatik Si ayamnya ada aroma Bawang putih Lalu di tepung Akan kita kasih merica Sementara si sausnya nanti Unsur aromatiknya itu Dari daun kari Nah si ayamnya ini Kita kasih sedikit garam juga Biar gak terlalu plain Dan setelah diaduk Akan kita diamkan dulu Biar si bumbu bawang putihnya itu Meresap Selanjutnya Sekarang kita akan siapkan Bahan untuk lapisan tepungnya Yaitu saya memakai terigu Kurang lebih sekitar 250 gram Nah si terigu ini Akan kita bumbui dengan merica Sedikit garam Dan juga bumbu penyedap Nah biar si lapisan ayamnya ini Crispy alias gak bantet Akan kita tambahkan baking powder Kurang lebih sekitar setengah sendok teh Nah lagi-lagi Kalian gak perlu harus seperti ini ya Kalau misalkan mau langsung Pakai tepung bumbu serbeguna pun Pastinya akan lebih praktis Kita masakan harus cari yang simpel Jangan malah mempersulit diri Nah setelah diaduk Kemudian tepungnya ini Akan kita ambil sekitar 2 sendok makan Sebagai bahan tepung basah Ya kalian sudah tau lah ya Kalau mau bikin masakan yang digoreng-goreng gini Pasti ada tepung basah dan tepung kering Nah setelah selesai Si tepungnya ini akan kita kesampingkan dulu Karena next step Kita akan membuat si saus telur asinnya Jadi sekarang kita akan potong sekitar 4 butir telur asin Yang akan kita ambil bagian kuningnya aja ya Jangan tanya kenapa yang dipakai cuma kuningnya aja Kalau kalian mau pakai semuanya sama bagian putihnya Silahkan Nah setelah kuning sama putih telurnya terpisah Sekarang kita akan iris 2 buah cabai rawit Biar nanti si sausnya itu ada sedikit sensasi hangat Saya gak bilang pedas ya Karena nanti hasilnya emang gak sampai yang kerasa pedas Jadi opsional banget Si rawitnya ini mau di skip silahkan Atau malah mau ditambah jumlahnya pun monggo Kita akan tumis si rawit ini dengan menggunakan margarin Lalu selanjutnya kita akan susul dengan tepung terigu Sekitar setengah sendok makan Fungsi si tepung terigu ini biar untuk mengentalkan tekstur si sausnya nanti ya Baru deh kita akan masukkan kuning telurnya Akan kita masak sambil dibejek-bejek atau dipenyet Biar nanti saat dimasukkan susu bisa tercampur atau meleleh dengan cepat Ini kita masak sampai sedikit keluar seperti berbusa Baru akan kita masukkan susu full cream sekitar 100 ml Ini urutannya gak mesti kayak gini juga ya Kalau mau diberesin dulu sampai si ayamnya digoreng Boleh banget Ini kenapa saya skip dulu ngegoreng ayamnya Dan malah bikin sausnya dulu Karena sambil nunggu si ayamnya dimarinasi Kalau dirasa teksturnya terlalu kental Boleh ditambahkan sedikit air ya Baru setelah itu akan kita tambahkan susu kental manis Sekitar 1 sendok teh aja Kita seasoning dengan bumbu penyedap Kita gak perlu tambahkan garam lagi Karena si telur asin kan udah ada rasanya Baru deh kunciannya yaitu daun kari Daun karinya jangan terlalu banyak juga ya Karena aromanya ini cukup kuat Kita masak sebentar sampai semua tercampur rata Dan jadi deh saus salted eggnya Sekarang kita sisihkan Baru kita akan ngegoreng si ayam atau si chicken karaginya Kita tinggal campurkan si larutan tepung basah ke potongan ayam Kita aduk sampai tercampur rata Lalu setelah itu kita celupkan di tepung kering Dan baru udah digoreng Eh saya gak salah kan ya kalau nyebut ini chicken karage Karena karage sendiri kalau gak salah teknik memasak dari Jepang Yaitu secara spesifik ayam yang dibalur tepung lalu digoreng Kalau bahan utamanya yaitu ayamnya diganti jadi udang atau sayuran Maka namanya jadi tempura Gitu sih katanya Tapi mohon maaf ya kalau saya salah Silahkan dikoreksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia chicken salted egg Atau ayam dengan saus telur asin Ini jujur saya baru pertama kali ya masak ini Dan sekarang kita langsung cobain Gimana rasanya? Sedang menonton! Sebenarnya! Sebenarnya! Enak sih! Cuman si daun kari ini di mulut saya itu emang agak asing jadi baunya itu emang enggak aneh terlalu menyengat dan ini kan saya sering keluar masuk hutan padahal kalau di hutan saya sering banget nemuin pohon yang kayak gini yang baunya persis kayak gini baru tahu ternyata itu tuh pohon kari mantap enak juga ternyata ini karena kita lokasinya di area pemukiman dan ini udah menjelang maghrib udah 18 lebih 15 bentar lagi maghrib jadi saya enggak akan berlama-lama kita closing aja untuk video petualang rasa episode chicken salted egg kita cukupkan sampai disini dulu terima kasih buat teman bi semua yang udah nonton video ini seperti biasa kalau ada kritik dan saran atau ada rekomendasi menu apa lagi yang harus dimasak di episode selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar saya Udin Supriyadi pamit see you on the next video salam Indonesia lanjut makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati